Sempat mendapatkan perawatan tim medis Rumah Sakit Umum daerah Cibabat, Kota Cimahi selama dua pekan, MG, gadis remaja yang merupakan korban penganiayaan dan pemerkosaan oleh dua pemuda, akhirnya meninggal dunia pada Rabu siang. Duka menyelimuti keluarga korban dan pihak keluarga berharap polisi bisa menghukum pelaku seberat-beratnya. Suasana duka menyelimuti rumah duka keluarga almarhum MG, gadis remaja yang menjadi korban penganiayaan dan pemerkosaan, oleh dua pemuda di kawasan Barus, Kota Cimahi. Pada Rabu malam, sejumlah keluarga serta tetangga korban berdatangan melayat untuk mendoakan korban. Korban yang masih berusia 15 tahun ini sebelumnya sempat mendapatkan perawatan tim medis Rumah Sakit Cibabat, Kota Cimahi selama dua pekan. Korban mendapatkan luka serius di bagian wajah serta adanya luka tusukan empat kali di wajah korban. Peristiwa sadis ini bermula pada 29 Januari lalu, saat pelaku NN menjemput korban berinisial MG untuk mengajak ke suatu tempat di kawasan Cibagaran Cimahi. Di lokasi, korban dicekoki minuman keras oleh pelaku. Korban yang masih ABK ini lalu dibawa pelaku nanang ke perkebunan tomat. Karena pengaruh alkohol, pelaku mencoba melakukan tindak asusila terhadap korban yang sudah mulai mabuk. Karena korban menolak, pelaku melakukan penganiayaan terhadap korban dengan sebilah bambu menancapkan ke wajah korban hingga luka parah. Korban yang sudah terkapar dan berlumuran darah, dan tanpa prikemanusiaan, pelaku memparkosa korban sebanyak tiga kali. Korban pun ditemukan warga sekitar dengan kondisi tak sadarkan diri dan berlumuran darah, dan langsung dibawa ke rumah sakit Cibabat, Kota Cimahi untuk mendapatkan penanganan medis. Sementara KP Yohanes Redo Isigiro akan menambahkan satu pasal terhadap pelaku lantaran korban meninggal dunia. Untuk korban meninggal dunia kita menerapkan pasal 81 dan 82 Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu tentang kekerasan, maupun tentang percaburan, juga persetubuhan yang dilakukan oleh si pelaku. Namun nantinya kita akan menambahkan satu pasal lagi karena korban sudah meninggal dunia, yaitu pasal 83 ayat 3 masih Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu kekerasan yang mengakibatkan meninggal dunia. Kedua pelaku pun dicerat pasal 80 dan 81 Undang-Undang Perlindungan Anak pencabulan di bawah umur, maksimal hukuman 20 tahun penjara. Sementara untuk pelaku utama bernama Nanang, ditambahkan pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Perlindungan Anak mengakibatkan meninggal dunia dengan ancaman paling lama 15 tahun penjara. Tresna Pamungkas, Kabupaten Bandung Barat